Ya selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia, saya Didi Mulato Ya pada pagi hari ini saya bersama seorang master di bidang keuangan Beliau adalah Mr. Tung Desemwaringin Beliau adalah guru saya teman-teman Saya bisa memimpin hari ini memiliki ribuan nasabah Dan hari ini memimpin ribuan tim di banyak provinsi di seluruh Indonesia Tiap bulan saya berbicara di seluruh provinsi di depan ribuan orang Dan beliau ilmu dari beliau semua teman-teman Dan hari ini ada satu pesan luar biasa yang akan beliau sampaikan pada teman-teman semua Silahkan Pak Tung Saya banyak keliling Indonesia dan mengajar tentang finansial Khususnya yaitu namanya financial revolution Banyak yang tanya, salah satu pertanyaannya begini Pak bagaimana aman secara keuangan? Kali ini saya akan sharing 5 jurus bagaimana aman secara keuangan Nomor 1 tidak lepas, tidak luput dengan satu yang namanya aset alokasi Aset alokasi ini tentu saja kita tidak hanya aset alokasi Dalam bentuk asetnya Contohnya Anda properti, hanya properti semua, no Emas, emas semua, no Tapi harus ada beda aset Ada yang saham, kemudian ada yang deposito Ada emas, ada usaha-usaha yang jalan Tanpa kita harus istilahnya bekerja lagi Kembali lagi ada kebon, kebon jati misalnya Ada kos-kosan Jadi dalam satu aset Bukan hanya aset saja Satu asetnya bermacam-macam Yang kedua, di dalam satu aset juga bermacam-macam Itu namanya aset alokasi Anda punya properti, jangan ruko semua Tidak ada tanah yang dijemur, jadi lain juga Kemudian ada kos-kosan Kemudian kalau Anda mulai mampu lagi ada hotel Ada macam-macam yang di mana Anda dalam satu properti saja Sudah asetnya bermacam-macam Kemudian juga yang namanya lintas wilayah Jadi jangan hanya satu doang gitu ya Misalnya, kalau Anda di Indonesia semua Atau di satu kota semua Enggak Jadi mestinya ada lintas wilayah Itu yang namanya aset alokasi Kalau Anda besar ya tentu saja ada aset alokasi Kemudian yang namanya aset alokasi Juga namanya lintas waktu Kalau Anda punya duit, misalnya 1 juta dolar Mau invest di saham Ya jangan satu jebret di satu waktu Beli 1 juta dolar, enggak Lebih baik dalam satu bulan ini Beli 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu Itu namanya aset alokasi Diversifikasi gitu ya Yang kedua, kalau Anda mau aman secara keuangan Anda lakukan yang namanya sumber income lebih dari satu Jadi sumber income lebih dari satu ini Sungguh indah Karena lupa harus Boleh pula fokus kepada satu hal Boleh Kalau Anda fokus kepada satu hal Anda fokuslah sampai akhirnya betul-betul menjadi cash call Anda mulai kembangkan sumber income yang lain Jadi dengan multiple source of income Kemungkinan selamatnya lebih besar Yang ketiga adalah Anda punya multiple passive income Sekali lagi Bukan hanya sumber income-nya banyak Tapi passive income-nya banyak Kayak tadi Anda punya kos-kosan Punya hotel disewakan Punya usaha yang jalan Punya bunga dari deposito Punya dari asuransi Anda Silahkan Jadi Anda punya passive income More than one Usaha-usaha yang jalan tanpa Anda Kebun yang jalan bagi hasil Sarang wallet Apapun gitu ya Kemudian yang keempat Kalau Anda mau aman Secara keuangan Anda harus punya satu yang namanya asuransi Sungguh tidak fair Anda ngumpul-ngumpulan aset Asetnya macam-macam Anda sakit jebret Asetnya dijualin-jualin Saya punya teman Sampai umur 50 Dia nabung-nabung-nabung Punya 2 miliar Lumayan toh Kemudian sakit Jebret Kena kanker Harus dioperasi Harus kemoterapi Harus begini Habisnya 2,5 M Untung selamat Cuman Sekarang mendadak minus 500 juta Sedih atau sedih banget Ketika Anda sudah sampai umur tertentu Dan Anda tidak punya asuransi Yang meng-cover Khususnya asuransi kesehatan Sedih sekali Asuransi yang paling penting Sebetulnya asuransi Adalah asuransi Kemampuan Anda untuk mencari uang Yaitu kesehatan Asuransi jiwa boleh nggak? Boleh Asuransi jiwa adalah untuk Mengembangkan aset Anda Begitu Anda meninggal Tapi kalau misalnya Yang paling penting lagi adalah Kesehatan Anda Atau kemampuan Anda Untuk mencari uang Karena We never know Saya punya Saya punya misalnya Adik Adik saya Satu hari Anaknya masih kecil Ya nggak usah di asuransi Nggak apa-apa Masih kecil lah Masih sehat Satu hari kena penyakit Bahkan Sebelumnya penyakitnya sederhana Flu Tapi menyerang ke otak Mendadak jadi koma Mendadak jadi bini Dokter di Indonesia bingung Terpaksa Adik saya charter pesawat Karena Flu Jadi dianggap bukan Flu buruk Maksud karena tidak diketahui Dianggap menular Dianggap begini Jadi pesawat biasa Nggak boleh masuk Terpaksa charter pesawat Bawa ke Singapur Ceritanya dah siap Banyak orang tidak sebuah Dan akhirnya Lumpuh akhirnya begini Kalau anak adik saya Lumpuh Dari Lumpuh Akhirnya bisa bergerak Bisa begini Akhirnya Walaupun sekolah Agak telat lagi Anaknya agak kurang berpikir Tapi akhirnya bisa Akhirnya maju cepat sekali Yes Hampir habis satu apartemen Nah kalau itu Satu-satunya tabungannya Sedih banget Sudah ngembangkan Ngembangkan Tau-tau habis Jadi yang nomor 4 ini Penting sekali Kalau anda mau aman Secara keuangan Punya asuransi Khususnya asuransi Kesehatan Yang kelima Ini sangat penting juga Yaitu apa Waktu berubah Cara cari uang juga berubah Pasif income juga berubah Asuransi juga berubah Kita harus belajarin Sungguh-sungguh Jadi yang kelima ini Harus open mind Open mind Terus belajar Dan praktek Kalau anda terus belajar Anda ngikutin zamannya Lebih aman secara Keuangan Jadi Sekali lagi Saya ulangi Saya simpulkan Lima hal yang penting Untuk membuat anda aman Secara keuangan Yaitu Satu Anda melakukan aset alokasi Yang kedua Anda punya sumber income Lebih dari satu Yang ketiga Punya pasif income Lebih dari satu Kemudian Yang keempat Punya asuransi Khususnya asuransi kesehatan Yang kelima Open mind Terus belajar Dan praktek Semoga bermanfaat Oke Ya luar biasa hari teman-teman Ya pasti bermanfaat Ya teman-teman Masih banyak video-video Yang akan saya terbitkan lagi Teman-teman Dan pastikan anda Terus memantau video saya Dan hari ini teman-teman Video saya sudah ditonton Jutaan orang Dan teman-teman Ini juga salah satu strategi Yang diberikan sama Pak Tung Desemberingin Ya teman-teman Ketika anda merasa Video saya bermanfaat Anda klik like Klik share Kemudian jangan lupa Untuk subscribe Di channel video saya Pasti bermanfaat Didi Mulato Tung Desemberingin Selamat pagi Dan salam Dasyat